Dipaksakan karena otomatis kita sebagai seorang leader atau owner Kita tidak pernah bisa yang namanya memuaskan semua orang Atau membuat orang semua tuh bahagia gitu dengan semua keputusan kita Jadi cek dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman, gimana kabarnya? Tetap baik-baik aja ya Sekali lagi mau ramadhan ya kan? Yang butuh-butuh jilbal-jilbal boleh lah ya Mampir dulu kedodolan Oke, bener-bener langsung aja nih Aku saat ini mau bahas mengenai ini yang sering jadi problematika seorang leader ataupun owner Keparen temanku sempat bertanya seperti ini Sangat mengusik sih Bagaimana nih ya cara menghadapi karyawan yang paling lama Yang mendampingi kita dari nol Tetapi dia tidak produktif Apakah lebih baik di cut off atau dibiarkan? Nah ini kan jadi dilema sendiri nih Kayaknya hampir semua orang mesti punya masa-masa ini Kalau menurutku ya pribadi Kita evaluasi dulu sih Setidak produktif apa sih dia Misal dari 100% dia masih produktif 70% Is oke lah Tapi kalau kurang dari itu mungkin bisa dibicarakan ya Maksudnya dalam arti apakah memang dia yang harus kita perbaiki Maksudnya dalam arti gini Apakah dia mau memperbaiki diri gitu Kita bicara hati ke hati Hard to hard face to face gitu Apa sih yang selama ini jadi kendala? Biasanya kalau lama tuh kayak bosen aja mungkin ada gitu Dia merasa tidak ada perkembangan disana gitu Dari segi ilmu dan sebagainya Dia juga mungkin tidak merasa ada jenjang karir disana Nah ini teman-teman juga bisa cek dulu gitu Konsultasikan dulu ke dia Kita bicara baik-baik gitu Tetapi kalau memang semuanya itu sudah dilakukan Misalnya bicara face to face Terus tanyain juga bagaimana dengan selarinya Gajinya dan sebagainya Apa yang dia suka dan tidak dia suka Dan kalian berusaha untuk memberikan ke dia Apa yang dia mau gitu Tidak harus semuanya kalian berikan ya Aku bilang tidak harus semua kalian berikan Tetapi kalau memang itu masih-masih akal Itu masih make sense Dan melihat dari kinerjanya dia yang sudah lama It's okay teman-teman Tetapi kalau hal itu memang tidak bisa Ya tidak usah dipaksakan Karena otomatis kita sebagai seorang leader atau owner Kita tidak pernah bisa yang namanya Memuaskan semua orang atau membuat orang semua tuh bahagia gitu Dengan semua keputusan kita Jadi cek dulu bagaimana Kalau memang sudah kita berikan Apa kita sudah nyari jalan tengah dan sebagainya Dan dia tetap tidak produktif Ya dan itu dibawa under misalnya under 70% atau 60% Ya mau gak mau kalian harus tegas sebagai seorang owner atau leader Karena apa? Dia akan menghambat kinerja tim yang lainnya Atau teman-teman yang lainnya Yang otomatis ya jalannya jadi lambat Kasian gitu Kasian orang yang lebih produktif Kasian orang-orang yang tim-tim yang pengen maju gitu Dan itu pun juga jadi tidak baik buat contoh teman-teman yang lain gitu Jadi menurutku gak apa-apa Cut of law dan cari Apa ya? Kasihlah kompensasi yang setimpal gitu Ke dia gitu Bagaimanapun kita mungkin tidak bisa bekerja sama lagi dalam sebuah pekerjaan Tapi relationship sama sebagai seorang human atau manusia Itu harus tetap saling terjaga teman-teman Nah kalau seperti itu Tapi cut ya Apa kita gak terasa jahat gitu? Tidak sih Karena menurutku itu menyakiti kalian dan menyakiti dia juga Dia dalam arti mungkin dia tidak bisa berkembang dan sebagainya Dan di segi kalian Di segi perusahaan Ya itu tadi Dia menyakiti teman-teman yang lain yang pengen maju lebih cepat dan sebagainya Jadi kita cari win-win solution Ya cut off Tapi kalau memang dia tidak Apa Hanya tidak masalah tidak produk Produktif ya teman-teman bisa kasih kompensasi Tapi kalau dia Sudah tidak produktif Memberi pengaruh yang kurang baik dan sebagainya Ya ini tergantung ke kebijakan teman-teman Disitulah challenge buat teman-teman sebagai seorang owner dan leader gitu aja sih Jadi mau cut off atau tidak Itu tergantung dengan tetap evaluasi dari teman-teman semua Bagaimana nih gitu Masih bisa diperbaiki atau tidak Kalau memang tidak bisa diperbaiki Cut off jaw lebih baik daripada mempertahankannya Gitu aja sih teman-teman Terima kasih Sudah lihat video ini sampai selesai Kalau misalnya ada Yang mau ditanya Bolehlah komen-komen di bawah ya Thank you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax